Intro Menyemakan persepsi dan sinkronisasi dalam penegakan kanun atau peraturan daerah Satuan Polisi Pembang Peraja dan Milatuhis Batos Apol PP dan WH Aceh menggelar rapat koordinasi dan kegiatan tersebut berlangsung di salah satu hotel di Banda Aceh Senin pagi tadi Rapat koordinasi kerjasama dalam pengembangan kemampuan aparatur Polisi Pembang Peraja dan Wilatuhis Bah dengan aparat kepolisian TNI kejaksaan tersebut diikuti oleh 40 peserta utusan dari Satuan Polisi Pembang Peraja dan Wilatuhis Bah Provinsi, Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar Kegiatan yang berlangsung selama dua hari tersebut bertujuan untuk meningkatkan program kerjasama Satuan Polisi Pembang Peraja dan Wilatuhis Bah dengan TNI Polri Selain itu, dalam rakor tersebut juga akan membahas berbagai potensi masalah di lapangan yang dapat menghambat dan mengganggu pelaksanaan kanun syariat Islam dan ketentraman serta ketertiban masyarakat umum sekaligus untuk meneruskan syiar dakwah terhadap masyarakat luas tentang dukungan pemberlakuan dan pengawasan pelaksanaan syariat Islam di Provinsi Aceh Sekretaris Satuan Polisi Pembang Peraja dan Wilatuhis Bah Aceh, Rahmat Ilham menyebutkan koordinasi antara petugas Satpol PP dan WIH di lapangan dengan anggota kepolisian dan TNI sudah berjalan secara baik namun ia berharap agar ke depan lebih ditingkarkan lagi Kegiatan Satpol PP dan WIH Aceh ini adalah berapa koordinasi kerjasama, pengembangan kemampuan aparat Satuan Polisi Pembang Peraja dan Wilatuhis Bah dengan TNI dan Wilatuhis Bah selama ini persepsi sudah berjalan dengan baik namun pada tahun ini dan ke depannya kami berharap untuk peningkatan koordinasi itu lebih ditingkatkan dan lebih digalakan lagi Rapat koordinasi ini juga berupaya meningkatkan kebersamaan persepsi perilaku dan pola tindakan dalam membantu dan memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam menjaga dan memelihara keamanan dan ketertiban umum Tim Liputan, Aceh TV